1. Unsur yang dimiliki oleh iklan, slogan, dan poster adalah A. Gambar, B. Kata-kata, C. Gerak, D. Suara Jawaban yang benar adalah B. Berikut tabel tentang perbedaan unsur antara iklan, slogan, dan poster. Berdasarkan tabel di atas, unsur yang dimiliki oleh iklan, slogan, maupun poster adalah kata-kata. 2. Berikut ini yang bukan fungsi iklan adalah A. Persuasi, B. Sebagai informasi, C. Sebagai pengingat, D. Sebagai pembelajaran. Jawaban yang benar adalah D. Iklan adalah teks yang mendorong, membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan memiliki fungsi persuasi, informasi, dan reminder atau pengingat. Maka, yang bukan fungsi iklan adalah sebagai pembelajaran. 3. Unsur-unsur pembentuk iklan terdiri dari Jawaban yang benar adalah A. Pembentuk iklan terdiri atas 6 unsur, yaitu sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. 4. Perhatikan iklan berikut ini. Ingin bayi sehat, ke posyandu aja, solusi tepat balita Anda. Maksud dari iklan tersebut adalah A. Ajaran mendirikan posyandu, B. Ajakan membantu posyandu, C. Ajakan agar membawa balita ke posyandu, D. Ajakan menyehatkan bayi, balita. Jawaban yang benar adalah C. Iklan tersebut merupakan ajakan kepada masyarakat, khususnya para ibu yang mempunyai balita agar datang ke posyandu. 5. Perhatikan iklan berikut. Jamu pelangsing savana, diet cepat cara sehat, tanpa menyiksa diri. Maksud iklan tersebut adalah A. Jamu untuk melangsingkan badan dengan diet alami, B. Meminum jamu sama dengan menyiksa diri, C. Menawarkan alat pelangsing yang aman bagi tubuh, D. Banyak cara melangsingkan badan tanpa diet. Jawaban yang benar adalah C. Iklan tersebut memiliki makna jamu pelangsing savana, merupakan obat diet yang sehat dan aman dengan cara cepat tanpa harus menyiksa diri. Enam berikut ini merupakan pola penyajian iklan adalah A. Menyunting dan mengedit, B. Poster dan slogan, C. Iklan media cetak dan iklan elektronik, D. Jurnal dan tesis. Jawaban yang benar adalah C. Iklan media cetak, karakter utama iklan tersebut adalah menggunaan bahasa tertulis. Iklan di media cetak dapat disajikan dalam bentuk baris dan kolom, iklan elektronik, iklan yang berbasis perangkat elektronik. 7. Struktur teks iklan terdiri dari A. Judul dan nama produk, B. Judul, nama produk, dan deskripsi produk, C. Nama produk dan tempat membeli produk, D. Nama produk dan harga produk. Jawaban yang benar adalah B. Teks iklan memiliki tiga struktur diantaranya judul, nama produk, dan deskripsi produk. 8. Kaidah kebahasaan dalam teks iklan adalah A. Persuasif, berirama, berkesan netral, padat, serta mengandung fakta dan opini, B. Persuasif, berima, berkesan netral, ringkas, dan mengandung banyak kata, C. Imperatif, aktif transitif, berkesan positif, dan dijelaskan secara detail, D. Persuasif, imperatif, berima, berkesan positif, ringkas, dan mengandung fakta. Jawaban yang benar adalah D. Kaidah kebahasaan dalam teks iklan berfungsi untuk membuat iklan lebih menarik dan berkesan bagi konsumen. Kaidah kebahasaan dalam teks iklan adalah Persuasif, imperatif, berima, berkesan positif, ringkas, dan mengandung fakta. 9. Salah satu pertanyaan yang dapat digunakan untuk memudahkan penyuntingan iklan adalah A. Apakah iklan yang telah disusun memiliki struktur yang sama dengan poster? B. Apakah kata-kata yang digunakan dalam iklan sudah panjang dan indah? C. Apakah ilustrasi dalam iklan sudah memikat? D. Apakah dalam iklan sudah terkandung perbandingan produk? Jawaban yang benar adalah C. Untuk membantu kita dalam memperbaiki iklan, kita dapat menggunakan beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Apakah iklan yang telah disusun berstruktur lengkap? Apakah informasi yang disampaikan mudah dipahami? Apakah kata-katanya ringkas dan persuasif? Apakah ilustrasinya memikat? Apakah iklan sudah sesuai dengan produknya? Apakah iklan sudah tepat sasaran? 10. Perhatikan ilustrasi berikut Amanda menemukan informasi mengenai vila dijual pada sebuah koran. Ketika membacanya, Amanda menemukan banyak kata-kata yang disingkat. Selain itu, iklan yang Amanda temukan tidak disertai gambar atau ilustrasi lainnya. Berdasarkan ilustrasi di atas, jenis iklan yang ditemukan Amanda termasuk ke dalam jenis A. Iklan kolom B. Iklan pemberitahuan C. Iklan baris D. Iklan display Jawaban yang benar adalah C. Berdasarkan ilustrasi di atas, iklan yang sedang dibaca oleh Amanda merupakan jenis iklan baris. Iklan baris menyajikan teks yang sangat terbatas, teks di dalam iklan baris banyak mengalami penyingkatan. Selain itu, tidak ada gambar atau ilustrasi dalam iklan ini. Iklan baris termasuk ke dalam jenis iklan berdasarkan media penyampaiannya, karena merupakan salah satu iklan media cetak. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.